Saya berangkat kerja dulu ya Ya, apa istimewanya bangsa kita Lebih dari sekedar bentar alam indah Banyak pula pun banyak raga beraneka Istimewa di setiap uniknya yang berbeda Bila bahasa Indonesia pemersatu Banyak bahasa daerah yang berlaku Yang medalisan, walau sepulau denganmu Tapi tetap bersahabat erat, kuat berpada Saya Rondi, saya ASN Karena lagi di ruangan sendirian, kayaknya aman lah ya Lepas masker Sebagai ASN tentu saya dituntut untuk sangat-sangat berjiwa Pancasila Di berbagai aturan yang kode etik PNS Pancasila tidak pernah terlewatkan Bukan berarti kalau tidak ASN boleh tidak berjiwa Pancasila ya Hanya saja Kalau ada ASN, tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila Itu zero tolerance Konsekuensi hukumnya ada Mulai dari teguran sampai diperhentikan sebagai PNS Tapi sebenarnya, seperti apa sih tindakan-tindakan yang Pancasila itu? Benarkah kita sebagai sebuah entitas masyarakat Udah paham bagaimana penerapan Pancasila? Apakah penjiwaan terhadap Pancasila dapat dilihat dari nilai hasil ujian kognitif saja? Kita akan cari tahu Biar lebih menarik, mari kita tanya masyarakat Indonesia Lewat Instagram Stories Bagaimana kah tindakan yang mencerminkan Pancasila menurut kalian? Sambil menunggu jawaban dari netizen Saya penasaran juga buat nanyain ke beberapa orang yang ada di sekitar saya 51 tetap patuhi protokol kesehatan Pakai masker Jaga jarak Pak, mau tanya dong Pak Menurut Bapak, contoh tindakan yang mencerminkan Pancasila itu kayak apa sih Pak? Menghormati sesama orang Pak Pak, kita kerjasama, gotong royong Ini harus memberikan pelayanan secara adil Tidak diskriminasi Apa jadinya kalau bangsa kita tidak punya Pancasila? Tidak bisa bersatu Karena Indonesia hancur mas Hancur mas ya? Iya Berarti Pancasila harga mati mas ya? Harga mati, NKRI Pertama kita akan terpecah belah Kedua, kita juga tidak punya integritas Kalau kita meninggalkan nilai itu, maka bangsa kita bisa bercerai beruang Ya, kita udah di rumah sekarang dan kita bakalan melanjutin obrolan kita tentang Pancasila di Instagram Tindakan yang mencerminkan Pancasila menurut kalian Tansi antar sesama umat beragama dan selalu menghormati sesama manusia baik tua maupun muda Sikap nasionalisme dan cinta tanah air bang EAA EAA Gotong royong, tidak memaksakan kehendak orang lain Nolong satu sama lain walau beda suku dan agama karena kita bineka tunggal ika Banyak ih ya kali disebutkan semua Iya, emang banyak banget ya contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila Event yang paling sederhana kayak buang sampah pada tempatnya Kalau lagi pandemik begini ya pakai masker, tindak korupsi Nah selain pertanyaan tadi, saya juga bikin pertanyaan nih Menurut kalian, contoh tindakan yang bertentangan dengan Pancasila itu kayak apa? Korupsi Memaksakan kehendak kepada orang lain Rasis kepada yang berbeda agama dan beda suku Diskriminasi Melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan Merusak fasilitas umum Oke, dari jawaban-jawaban tadi Sepertinya kita udah bisa tarik sebuah kesimpulan Bahwa pertama Pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila ini penting Agar kedepannya kita bisa menaksanakannya Karena bagaimana caranya mau mengamalkan Kalau tidak hafal Terus apa gunanya hafal Kalau tidak diamalkan Tapi diantara dua ini Saya yakin kita sepaham Bahwa mengwujudkan Pancasila dalam bentuk tindakan Itu lebih penting Tindakan yang Pancasila itu seperti apa ya Yang memenuhi lima sila itu tadi Ya berketuhanan Dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing Mengutamakan persatuan Tolong menolong dalam kemanusiaan Menganut prinsip usaha rabu fakat Dan berlaku adil Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan lima sila ini Ya bisa disebut Tindakan Pancasila Beberapa yang sering terjadi di era sekarang Khususnya di kalangan ASN Postingan-postingan yang sifatnya provokatif Merusak kerukunan antar umat beragama Berlaku diskriminatif saat memberikan pelayanan Juga ya Malah administrasi dan perilaku melanggar hukum Kayak korupsi Kolusi dan nepotisba Hal-hal ini leadingnya kemana nih Ya bener Perpecahan NKRI Kalau kita tidak memegang Pancasila Dan mengamalkannya dalam tindakan Karena di Pancasila itu udah jelas Bineka tunggalika Dan kalau itu cuma jadi slogan NKRI bakalan bubar jalan Pancasila itu final Pancasila itu dasar Pancasila adalah jati diri kita yang sebenarnya sebagai bangsa Indonesia Terlebih sebagai ASN Kita harus pegang teguh nilai-nilai Pancasila Dan wajib menjadikannya dasar dalam setiap kita bertindak Karena Pancasila adalah dasar negara Dan ASN adalah penyelenggara negara Ketidak sesuaian tindakan ASN dengan Pancasila Akan menyebabkan rapuhnya negara Sekian vlog kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa selalu patuhin protokol kesehatan Jaga diri, selamat kalian Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 Saya ASN Saya Pancasila